Diduga karena ucapannya saat minum arak, pekerja proyek bernama Hendi Andrianto dikeroyok oleh tiga orang di kantor di Sdikpora Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Dangin, Puri Kelot, dan Pasar Timur. Para pelaku yang keroyok Hendi adalah tiga pria asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah bernama Selamet Jayanti, Muhammad Markus, dan Lutfi Hakim. Mereka semua merupakan sesama pekerja proyek di kantor di Sdikpora Provinsi Bali. Kasih Humas Polresta dan Pasar AKPI Ketut Sukadi menerangkan. Ketiga pelaku yang keroyok korban sudah diamankan oleh Polsek dan Pasar Timur. Peristiwa ini bermula ketika para pekerja proyek ini sama-sama minum arak di area parkir tempat kejadian perkara. Pada Jumat tanggal 20 September, diduga, kala itu Hendi berbicara menjelek-jelekan pekerjaan mandol. Ketiga pelaku merasa diejek dan tersinggung. Tiga pria demak yang emosi pun memukul korban secara bersama-sama dengan tangan kosong di bagian kening, mulut, badan, kaki, dan punggung. Waktu itu ada saksi bernama Denny Prianggodo dan Sobirinyang mencoba melerai. Namun pelaku kembali mengejar Hendi sampai terjatuh. Akibat tindak kekerasan ini, pria asal Jepara, Jawa Tengah tersebut mengalami luka-luka. Sehingga dia segera melapor polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Reskrim Polsek dan Pasar Timur dipimpin Kanit Reskrim Iptui Madesena melakukan penyelidikan. Sehingga, polisi dapat menangkap ketiga pelaku di bedeng proyek kantor di Sdikpora, Provinsi Bali yang merupakan tempat kerja mereka keesokan harinya. Saat diinterogasi, pelaku mengakui melakukan pemukulan secara bersama-sama karena merasa marah diejek oleh korban. Atas perbuatannya, ketiga pria demak tersebut disangkakan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Mereka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.